Pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi gelar pelatihan tenaga terampil konstruksi tukang pajaringan jenjang 1. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat terampil. Dinas PUPR Kota Jambi selasa 21 November 2023 menggelar pelatihan tenaga terampil konstruksi tukang pajaringan jenjang 1. Kegiatan ini turut juga dihadiri Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian, Kepala PT Tata Logam Lestari Cabang Jambi dan Narasumber. Maksud dalam kegiatan tersebut untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat terampil, di mana tenaga kerja konstruksi tersebut mempunyai peningkatan kualitas dalam hasil pekerjaannya, serta memiliki pemahaman yang baik tentang keselamatan kerja selama melaksanakan pekerjaannya. Hari ini adalah kegiatan sertifikasi untuk pelatihan tukang kondisi pajaringan, bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap para tukang yang sudah terbiasa penuhkan, tapi dia belum mengenal atau belum tahu tentang pajaringan. Kemudian juga hasil dari pelatihan ini untuk meningkatkan skill kemampuan para tukang itu sendiri untuk pengaplikasian pajaringan, lalu tujuan di akhirnya itu untuk mendapatkan sertifikat. Kenapa kita harus memberikan sertifikat untuk para tukang itu karena modal penting untuk mereka juga kedepannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkup dinas PUPR itu sendiri. Paling itu saja sih hari ini kegiatannya nanti juga akan meliputi dari mulai kita memberikan teori tentang K3, lalu kemudian pengenalan produk pajaringan itu sendiri, cara pemasakannya, kemudian cara membaca gambar, lalu kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan praktek di lokasi itu sendiri. Lalu sekian untuk pelatihannya mungkin hari ini seperti itu. Kegiatan ini diikuti sebanyak 32 orang peserta yang bertujuan sebagai upaya melatih tenaga kerja konstruksi sehingga memiliki kompetensi sebagai pelaksana pekerjaan tukang pajaringan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang jasa konstruksi.